MK tidak akan hanya menguji hal yang bersifat kualitatif, urusan hitung-menghitung seperti kalkulator, begitu lah. Bukan makam-makam kalkulator, dan saya yakin kalau kita melihat orkestrasi persidangan ini, MK sangat serius untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap dalil yang bersifat kualitatif. Yang tadi saya katakan, contohnya legal standing, Bansos, misalnya menghadirkan Menteri. Kelihatan sekali MK, seolah-olah sedang memburu keyakinannya, misalnya terkait dengan legal standing cawapres, sampai DKPP juga dihadirkan misalnya untuk meyakinkan, gitu, MK. Saya kira ini menjadi suasana yang sangat menarik bagi kita, bahwa ada mahnitud besar dalam rangka progresifitas perusahaan makamah konstitusi. Oke, kita tahan dulu mas, kita dengarkan efek kejut. Apakah ada efek kejut dari pernyataan Anies Baswedan, kita akan dengarkan bersama. Kita berhormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK akan mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga dan bisa lebih baik. Ya, mohon doanya kepada semua musyarakat, warga bangsa, hari ini apapun keputusan hakim makamah konstitusi adalah masa depan politik bangsa kita. Karena kita ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan politik bagi peran kebangsaannya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang di dalam setiap proses demokrasi. Karena itu, doa seluruh rakyat akan penting bagi masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.